Wisma pedang. Di sini adalah sebuah pekarangan yang sangat luas. Langit mulai terlihat gelap, karena hari memang sudah sore. Wisma itu adalah sebuah wisma tua, di sana-sini banyak kayu-kayu penyangga rumah yang patah dan gentingnya juga sudah banyak yang pecah. Sebagian malah sudah terbakar menjadi abu, tapi yang utuh pun masih ada. Dahulu wisma ini pernah berjaya dan juga terkenal, sekarang di bawah sinar matahari terbenam, wisma itu terlihat sepi dan merana. Di dalam wisma itu ada sebuah ruangan yang sudah ambruk dan haneur, ruang tamu di wisma itu begitu luas. Di bagian atas rumah masih terpasang papan nama. Dulu papan itu dicek dengan warna terang-benderang. Tapi sekarang papan itu terlihat sudah usang, malah sudah terbelah menjadi dua bagian. Sudah tertutup oleh debu dan sarang laba-laba. Tapi dari papan itu masih bisa terbaca sebuah tulisan kaligrafi yang indah dengan tulisan si Jian. Tulisan itu terdapat di bagian papan yang terjatuh dan tertutup oleh debu, sedangkan di bagian papan yang lain tertulis Tian Xia, di kolong langit. Si Jian Tian Xia memiliki makna tinggi dan juga berkesan sombong, dan begitu berjaya. Ditambah lagi dengan tulisan kaligrafi yang ditulis dengan sangat bagus dan bertenaga. Mungkin dulu para tamu dunia persilatan pada saat melihat papan itu tergantung tinggi, hati mereka akan tergetar. Tapi sekarang keempat huruf itu terbagi menjadi dua yang tampaknya terbelah dengan pukulan. Selama 300 tahun ini, kalangan persilatan yang berani menggunakan kata si Jian Tian Xia, kecuali si Jian San Zhuang, Wisma Pedang, tidak ada yang lainnya. Di depan Wisma itu ada sebuah batu besar, dan tampak ada dua orang yang sedang duduk di sana. Dua orang itu berwajah biasa tapi terlihat penuh dengan kekhawatiran. Mereka adalah dua orang anak muda yang sama sekali tidak peduli dengan keadaan dunia ini. Kedua tubuh anak muda itu dipenuhi dengan rumput kering, tanah, dan serbuk kayu. Sepertinya mereka sudah berguling-guling di rumputan, sepertinya juga pernah tidur di tempat yang penuh dengan tanah, dan juga sepertinya pernah bergulat di tempat jucang penuh dengan serbuk gergaji. Pemuda yang satu berperawakan tinggi dan hitam, wajahnya masih terlihat lugu, tapi juga terlihat kalau dia seorang pemberani, bisa bertahan menghadapi semua masalah hidup, tapi matanya terlihat lesu. Sedangkan yang satu lagi penampilannya seperti seorang pelajar, hidungnya mancung, bibirnya tipis, sepertinya dia bersifat keras. Dia seperti seorang pak tua yang sudah kelelahan. Mereka berdua duduk saling berdampingan. Mereka tidak saling pandang, dan juga tidak memperhatikan keadaan temannya. Mereka seperti tidak pernah hidup di dunia ini. Sepertinya apa yang terjadi di dunia ini tidak ada hubungannya dengan mereka. Mereka tampak sedang menunggu datangnya sore. Tapi sebelum matahari terbenam, terdengar ada derap langkah kuda berlari ke arah mereka. Dari suara derap langkah kuda itu, sepertinya kuda itu tidak berlari dengan cepat juga tidak lambat, seperti irama musik keras, tapi bercampur dengan irama lembut. Irama ini begitu menggetarkan perasaan setiap orang yang mendengarnya. Kedua orang itu mengangkat kepala untuk melihat, terlihat diksisan di bawah sinar matahari yang akan tenggelam, seperti sudah dipoles dengan warna merah darah. Pemuda pertama berkata, hari masih sore tapi sudah ada yang datang. Pemuda kedua menggelengkan kepalanya, sepertinya itu bukan mereka. Suara kuda terdengar sudah berada di depan Wisma. Langkah kuda mulai melambat, kaki kuda itu berbulu putih bersih dan terlihat sehat. Masih ada beberapa ekor kupu-kupu yang terbang di dekat kaki kuda. Kemudian terlihat seseorang berbaju dan bersepatu putih turun dari kuda, daun yang tertiup angin melewati baju putihnya, terbang beberapa saat kemudian terjatuh lagi, tapi hal itu sama sekali tidak menganggunya. Kedua pemuda itu saling pandang, kemudian mereka menundukkan kepala lagi. Sepertinya mereka tidak mau tahu apa yang terjadi di sekitar sana, tampak mereka sedang terkantuk-kantuk. Orang itu turun dari kudanya, kemudian melihat sebentar ke atas, langit yang mulai gelap, dengan ramah dia bertanya, apakah tempat ini adalah si Jian San Zhuang yang dulu sangat terkenal. Kedua pemuda itu tidak bergerak, sepertinya mereka tidak mendengar ucapan orang itu. Orang itu tidak marah, dengan ramah dia bertanya lagi. Kedua pemuda itu mengangkat kepala dan saling pandang, tapi mereka tetap tidak menjawab. Orang itu tampak tersenyum, mengulangi kembali pertanyaannya, dia sudah bertanya tiga kali berturut-turut. Akhirnya pemuda yang tinggi dan besar itu menunjuk ke arah papan nama dan berkata, Apakah kau tidak bisa melihatnya sendiri? Orang itu melihat sebentar ke arah yang ditunjuk. Tiba-tiba dia tertawa dan berkata, Siapakah nama dan marga kalian pemuda yang bersikap agak dingin itu berkata, Lebih baik kau pergi dari sini, kalau tidak kau akan terbunuh di sini. Tanya orang itu, apakah di sini akan terjadi sesuatu? Pemuda tinggi besar itu marah. Mengapa kau begitu cerwet? Pemuda yang tampak dingin itu malah tertawa dingin. Apa yang akan terjadi di sini? Kalau kau tahu apa yang akan terjadi di sini kau akan terkejut hingga terkencing-kencing, lalu lari terbirit-birit dari sini. Orang itu tertawa. Kalau begitu ceritakanlah, mungkin kenyataannya tidak begitu menakutkan. Seperti yang kau kira pemuda yang tampak agak dingin itu kembali tertawa dingin. Hi, hi, hi pemuda tinggi besar itu berkata, Hayo, cepat pergi. Orang itu tampak berpikir sebentar. Dia membalikan tubuh dan berjalan ke arah kodanya yang putih, dan berkata, Oh ternyata kalian tidak berani memberitahuku karena orang yang akan datang itu sangat liai. Pemuda yang terlihat dingin itu segera berdiri dan membentak. Kau bilang apa berdiri di tempatmu. Pemuda tinggi besar itu berkata, Apa? Siapa yang bilang kami tidak berani mengatakannya? Baiklah, kalau begitu akan ku beritahu, di Jiangnan, di kalangan persilatan golongan putih dan hitam, orang mempunyai kekuatan besar dan namanya terkenal, dan paling sulit dihadapi, adalah siapa? Apakah kau mengetahuinya orang itu tertawa, Kalau sampai Kian So Wang, Raja Bertangan Seribu, Zuo Kian Zen saja tidak tahu, Aku tidak akan bisa bertahan hidup di dunia persilatan pemuda yang terlihat dingin itu berkata, Tidak disangka, kau juga tahu hal ini, Kalau begitu kau pasti tahu juga Zuo So Wu Zen yang tidak terkalahkan di dunia ini, Ilmu silatnya berada di atas semua pendekar, Apakah kau tahu apa alasannya orang itu tampak berpikir sebentar dan menjawab, Karena dia mempunyai seorang istri yang baik dan dua orang murid yang sangat membantunya, Pemuda tinggi besar itu tertawa dingin dan berkata, Masih ada lagi, Dia masih mempunyai sembilan orang pembantu yang paling sulit diajak bicara orang itu bertanya, Maksudmu, Jiuda Gui, Sembilan setan besar pemuda dingin itu berkata, Benar, sebentar lagi yang akan datang adalah salah satu dari Jiuda Gui yang bernama Yei Dao Zan Kian Jun, Sebilah golok memenggal, Seribu prajutir, Santu, Pemuda tinggi itu berkata lagi, Masih ada lagi, Seorang anak buah santu yaitu Sida Daomo, Empat orang besar golok siluman, Apakah kau tahu asal usul Sida Daomo, Orang itu tertawa, Mereka, Ki King Feng adalah keturunan dari Ki Men Jendau, Dia adalah pengkhianat perkumpulannya, Lixue Hua berasal dari Xue Men Pai, Murid perempuan dari Nian Deo Men, Dia adalah seorang perempuan jalang, Mulang San adalah keturunan dari Lang Hua Deo Fa, Dia mendapatkan ilmu silat secara langsung dari Chang Lang Lauren, Tapi dalam Hai membunuh dia senang membakar perempuan, Lengkaplah semua kejahatannya, Teng San Jue adalah wakil ketua di Teng Dau Fa, Ilmu goloknya sangat liai, Katanya Ki King Feng, Lixue Hua, Mulang San, Dan Teng San Jue, Keempat orang ini sudah berada di bawah kekuasaan Tuan Mo, Mereka sangat kejam, Semua kejahatan sepertinya sudah pernah mereka lakukan, Pemuda tinggi itu dengan pandangan aneh berkata, Ternyata kau tahu sangat banyak, Pemuda dingin itu pun berkata, Berani bicara seperti itu, Berarti kau termasuk orang yang lumayan pemberani, Orang itu tertawa, Kalau di dunia persilatan tidak ada yang berani marah, Semua pahlawan dan pendekar akan menjadi kura-kura yang cuma bisa tinggal di dalam batoknya, Apakah di dunia persilatan ini bisa masih ada keadilan? Dan pemuda tinggi besar itu terpaku, Kau begitu berani, Tapi kau tetap bukan lawan santu dan si dada omo, Lebih baikkah segera pergi dari sini? Orang itu bertanya, Tapi titik mengapa kalian masih berada di sini? Wajah pemuda tinggi besar itu berekspresi yang sulit dimengerti, Dia duduk, Kembali sambil menatap langit yang semakin gelap dan berkata, Kami, kami hanya tinggal menunggu kematian di sini, Tanya orang itu, Apakah kau sedang menunggu santu yang membawa orang-orangnya, Lalu menunggu mereka membunuhmu? Pemuda tinggi itu menjawab, Tiga tahun lalu, Dipinji yang pada sebuah pertandingan silat, Aku melihat dia menyerang erang yang sudah terluka dan dia ingin membunuh orang itu tanpa alasan sedikitpun, Sudah tentu ini melanggar aturan dunia persilatan. Karena itu aku segera naik ke atas panggung untuk menolong, Dia tertawa dingin, Lalu melanjutkan ceritanya, Tidak ada seorang juga yang mau membantuku membawa orang yang sedang terluka itu ke rumah panitia, Aku sendiri yang bertarung melawan santu, Kemudian santu dibantu oleh si dada omo, Mereka memukulku hingga aku terluka parah. Semua pendekar yang melihatnya, Tapi tidak ada seorang pun yang berani tampil untuk membantuku, Malah ada yang menghalangiku melarikan diri, Akhirnya aku bisa melarikan diri. Aku juga tahu ternyata panitia malah sudah membunuh orang yang terluka itu dengan tujuan menjilat santu, Tangannya terkepal dengan erat dan urat-urat hijaunya bertonjolan. Orang itu terdiam sebentar. Dia membalikan kepalanya melihat pemuda dingin yang sedang berdiri dengan tegak. Dia sedang menatap langit, Dan orang itu pun bertanya, Bagaimana dengan dirimu pemuda dingin itu tertawa dingin, Apa maksudmu? Aku telah mengalami banyak peristiwa yang menyedihkan, Kau ingin mendengarkan cerita yang mana orang itu hanya bisa menjawab, Oh dia berkata lagi, Kalau begitu ceritakan kepadaku mengapa bermusuhan dengan santu pemuda dingin itu menjawab, Heng San Pai adalah perkumpulan yang didirikan oleh sekelompok pemuda. Pada hari ulang tahun berdirinya perkumpulan itu, Semua anggotanya perkumpulan dibunuh oleh santu. Aku mencoba melawan santu. Anggota-anggota Heng San Pai yang terluka parah malah mengira aku adalah teman santu. Mereka menusukku di bagian pinggang dan ditambah dengan tusukan santu, Cukup untuk membuatku berbaring di tempat tidur selama tiga bulan, Orang itu bertanya, Mengapa kalian menunggu santu di sini? Pemuda dingin itu menjawab, Santu tahu kalau aku belum mati, Dia menyebarkan berita jika dia tidak berhasil membunuh kami, Dia tidak akan merasa puas. Dengan keadaan seperti itu, Apakah kami bisa melarikan diri orang itu? Bertanya lagi kepada pemuda tinggi itu, Bagaimana denganmu sambil tertawa? Pemuda tinggi itu menjawab, Apakah arti sebuah kematian? Aku sudah bosan hidup di dunia ini dan aku pun tidak bisa lari jauh dari santu. Tapi menurut cerita orang lain, Ayah santu, yaitu San King Hang pernah kalah di bawah pedang ketua Wisma ini. Ketua itu adalah Situ 12. Santu ingin menghancurkan Wisma ini untuk melampiaskan kemarahannya, Karena itu kami menunggunya di sini, Kalau begitu, Apakah kalian memang menunggu kematian di sini? Pemuda yang tinggi itu menjawab, Boleh dikatakan seperti itu, Orang itu berkata lagi, Setiap seorang pasti ingin hidup, Mengapa kalian tidak melarikan diri saja? Pemuda dingin itu berkata, Kalau kau bisa lolos dari kejaran si dada omoh, Apakah kau bisa lolos dari santu? Kalau kau bisa lolos dari kejaran santu, Apakah kau bisa lolos dari badagui? Delapan setan besar? Kalau kau bisa lolos dari badagui, Apakah kau bisa lolos dari kian sohuang? Orang itu bertanya, Kalau kalian tidak bisa melarikan diri, Mengapa tidak bertarung saja? Pemuda tinggi itu berkata, Pertarungan tetap sebuah pertarungan, Tapi jika kami menang juga apa gunanya? Dunia persilatan seperti sepiring pasir, Apakah hanya dengan mengandalkan tenaga kami berdua bisa memukul seekor burung raksasa? Jika bisa mengalahkan si dada omoh, Apakah kau bisa mengalahkan santu? Kalau kau berhasil mengalahkan santu, Bagaimana dengan delapan setan sisanya? Apakah kau bisa menahan pukulan dari cuos cuzen? Bertarung atau tidak hasilnya akan sama, Orang itu sepertinya terpaku mendengar jawaban dari pemuda tinggi itu, Kemudian dia mengerti dan berkata, Oh, ternyata seperti itu, Kemudian dia memberi hormat lalu berniat naik ke atas kuda, Tapi dia membalikan kepalanya, Menatap langit yang terlihat mulai gelap lalu menarik nafas, Yuan Feng Jiang tetap Yuan Feng Jiang, Wang Jing Chao tetap Wang Jing Chao, Kalian mati terlalu menyedihkan, Terlalu menyedihkan, Di dunia persilatan tidak ada pahlawan seperti kalian, Dia segera naik ke atas kudanya, Wajah kedua pemuda ini berubah, Pemuda tinggi itu berteriak, Apa yang kau katakan tadi? Pemuda dingin itu bertanya, Siapakah dirimu? Sebenarnya orang itu tertawa menatap langit, Kemudian dengan suara lantang dia berkata, Aku tidak salah berbicara, Yang aku katakan adalah nama dua orang pendekar yang pernah mengegerkan dunia persilatan, Sewaktu mereka masih hidup mereka sering membunuh yang kuat dan membantu yang lemah, Nama mereka sangat terkenal, Bila mereka menganggap ada hal yang tidak adil, Mereka pasti akan mengulurkan tangan mereka yang adil untuk membantu orang itu, Karena itu di dunia persilatan mereka dianggap sebagai dewa penolong, Tapi sayang, Masih begitu muda mereka sudah meninggal, Wajah kedua pemuda itu menjadi pucat, Pemuda dingin itu berkata, Jangan semelarangan bicara mereka baru muncul tiga tahun lalu di dunia persilatan, Orang-orang di dunia ini sangat membenci mereka, Siapa yang menganggap mereka adalah pendekar, Kata-kata orang itu tajam seperti pisau, Mereka memang baru muncul di dunia persilatan dua sampai tiga tahun yang lalu, Tapi mereka tidak mencari nama juga keuntungan, Apa yang telah merelah lakukan lebih hebat dengan apa yang dilakukan oleh sepuluh pendekar, Sewaktu mereka masih muda, Mereka hidup sangat susah, Karena itu mereka sudah terlatih untuk menjadi kuat dan juga sangat pemberani, Mereka adalah pendekar yang selama ratusan tahun ini jarang ada, Mungkin sewaktu mereka hampir mati, Mereka masih belum tahu kalau di dunia ini banyak orang demi menegahkan keadilan, Mereka merasa hidup ini seperti sebuah jendela yang semakin lama semakin buram, Ada yang memasang lampu, Perahu yang berlayar ada yang mengendalikan kemudi, Gunung yang dipenuhi dengan semak-semak, Tiba-tiba ada yang memberi golok untuk membuka jalan, Tapi sayang mereka mati terlalu dini, Kalau saja mereka bisa bertahan sebentar lagi, Mereka bisa mengibarkan bendera penegak keadilan, Tapi sayang mereka melepaskannya terlalu dini, Hati pemuda tinggi itu bergejolak sehingga nafasnya menjadi terengah-engah Dan berkata, Tidak, tidak, Mereka bukan melepaskan kesempatan itu, Tapi mereka sudah putus asa menghadapi orang-orang di dunia ini, Orang itu tertawa hingga membuat burung gagak yang hinggap di pohon sana terkejut dan terbang, Putus asa ha, 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 Jika Yuan Fang Jiang masih hidup, Dia pasti akan marah, Dulu di Gua Changsan, Dia sendirian membasmi tiga orang penjahat, Di tengah perjalanan menuju San Ksi, Dia sendirian bertarung dengan sembilan siluman leidian, Lalu masih dengan kekuatannya sendiri, Dia mendaki gunung Lian Huan untuk menghadiri upacara kematian Cao San Yugui, Kapan dia pernah mengatakan atau mengucapkan kata-kata putus asa? Jika Wang Jing Chao masih hidup, Dia pasti akan mematahkan batang leharmu, Siapakah dia? Wang Hi Banjir, Dengan segala kera dia berwasha melindungi orang-orang yang terkena banjir, Orang-orang golongan hitam secara diam-diam ingin membunuhnya sampai tujuh kali, Tapi tidak ada satupun yang berhasil, Dalam waktu semalam dia bisa memotong ratusan batang pohon gui untuk menutup sisi Wang Hi yang ambrol, Dia berhasil menolong ribuan nyawa penduduk di sana, Jika mereka bisa hidup kembali, Apakah kalian masih berani berkata seperti tadi? Apakah kalian tidak takut disambar petir wajah pemuda dingin itu terlihat berubah-ubah dan berkata, Tidak, tidak. Mana mungkin mereka akan mengerti orang itu berkata lagi, Kau terlalu memandang remeh kepada orang-orang di dunia ini. Orang-orang di dunia ini sangat banyak, Kadang-kadang tidak menemukan teman bukan berarti di dunia ini tidak ada teman, Bila kau pernah melakukannya, Walaupun di dunia ini tidak ada yang tahu, Tapi kau bisa memegang perasaanmu sendiri. Hati nuranimu pasti tahu, Langit dan bumi pun pasti akan tahu. Kau akan merasa senang dan kau akan merasa matahari menyinari tubuhmu terus-menerus, Membuatmu merasa hangat di musim dingin, Di bawah siraman hujan salju kau tetap akan merasa senang. Kehangatan dan kesenangan akan keluar dari lubuh hatimu, Siapapun tidak akan bisa merebutnya darimu. Ini adalah persoalan yang paling menyenangkan. Apakah orang akan tahu atau tidak? Mengapa harus dipedulikan pemuda tinggi itu berkata, Tapi kami sudah berusaha, Dan kami benar-benar sudah merasa putus asa, Benar-benar putus asa, Orang itu dengan suara lantang berkata, Putus asa. Kuyuan berusaha hingga ratusan kali karena merasa tidak ada gunanya lagi, Dia bunuh diri dengan terjun ke sungai. Apakah kau sudah berusaha hingga ratusan kali, Kuyuan sama dengan nama orang, Adalah orang yang sering dihianati. Dia juga sering menasehati seseorang, Tapi usahanya selalu gagal, Akhirnya dia terjun ke sungai untuk mengakhiri nyawanya. Hari meninggalnya kita peringati sebagai hari Pei Chuan. Kita juga sering melempar bacang ke sungai. Konghu ZHU berkunjung ke banyak negara untuk menyebarkan ajarannya. Dia sering merasa lelah dan lapar, Beberapa kali hampir mati kelaparan di jalan. Dia mempunyai pengikut berjumlah 3.000 orang, Murid berjumlah 72 orang, Mereka dengan setia membantunya, Semua ini demi apa? Setelah 70 tahun berlalu sejak terjadinya pemberontakan, Dia masih terus menyebarkan ajaran ini dan juga berusaha mengusir pemberontak. Dia tahu semua ini tidak akan ada gunanya. Tapi dia tidak pernah merasa kecewa. Melihat semua contoh itu, Apakah sekarang kau pantas merasa kecewa? General Besar YFI dengan gagah berani melawan pasukan yang menyerang negaranya, Tapi pengkhianat menjual negaranya kepada negara lain. Dengan plakat yang berjumlah 12 buah dia diperintahkan untuk kembali ke ibu kota Supaya tidak perlu melawan pasukan dari luar negara. Dia tahu jika dia kembali ke ibu kota, Dia tidak akan diberi kesempatan hidup. Dia juga tahu kalau dia hanya akan membawa bencana kepada anak dan istrinya, Tapi dia berani bertahan menghadapi semua ini karena dia tahu semua yang dilakukannya adalah suatu kebenaran. Tapi kau, hanya persoalan begitu saja kau sudah merasa putus asa. Apa yang sudah kau lakukan? Tanah di mana kau berdiri sekarang adalah tanah milik Wisma Shijian. Dulu Ketua Wisma Shijian, yaitu Situ 12 adalah seorang pendekar gagah berani. Beliau bisa memimpin semua perkumpulan terkuat di dunia persilatan. Beliau pun selalu membela kebenaran dan keadilan di dunia persilatan. Walaupun Ketua Situ sudah tua, tapi pedang panjangnya masih terus membasmi siluman-siluman dan penjahat, membuat orang jahat menjadi ketakutan. Apakah kalian ingin melihat bekas rumah tinggalnya dihancurkan oleh para penjahat itu? Dan apakah kalian sama sekali tidak merasa bersalah? Aku nasihati kalian, lebih baik kalian berdiri agak jauh dari Wisma ini. Kalian akan mengotori nama besar Wisma Shijian kedua pemuda ini seperti tersambar petir, diam tidak bisa berkata-kata lagi. Orang itu menarik nafas dan berkata, Hahaha Yuan Feng Jiang, Wenjing Chow, kalian benar-benar mati terlalu dini, pemuda dingin itu berteriak, Hentikan kata-katamu. Kurang ajar. Hentikan. Mereka belum mati. Mereka tidak akan mati. Pemuda tinggi itu meraung dengan keras, pohon-pohon bergoyang dan tanah bergetar. Sekali memukul, angin dari kepalanya dengan kencang menyerang orang itu. Orang itu terbang seperti seekor bangau putih, berdiri di atas pohon cemara yang tingginya puluhan meter, Tapi ranting pohon cemara itu sama sekali tidak bergoyang. Sepertinya tubuh dia lebih ringan dibandingkan seekor burung kecil. Pemuda tinggi itu meraung lagi, karena mereka disebut sebagai pembunuh, bertindak kejam dan tidak berperasaan. Maka mereka merasa kecewa dan putus asa. Orang itu tertawa terbahak-bahak. Suaranya membuat beberapa helai daun berjatuhan, seribu orang berlaku kurang ajar tidak ada artinya dengan kehadiran seorang teman. Jika kau mendengarkan kata-kata dari seribu orang yang kurang ajar, lebih baik kau menutup telingamu. Jika kau benar-benar seorang pendekar, mengapa harus mendengar kata-kata mereka yang tidak penting dan mengapa harus disimpan di dalam hati? Pemuda tinggi itu berteriak, Yuan Fengji yang belum mati, Yuan Fengji yang belum mati orang itu bertanya dengan lantang, kalau begitu Yuan Fengji yang sekarang berada di mana pemuda tinggi itu masih berteriak dengan histeris, dia belum mati. Belum mati orang itu bertanya lagi, kalau begitu Wong Jing Chao ada di mana sekarang pemuda dingin itu berkata, Tapi kau jangan lupa jika kau telah membuat Kian Soe Wangji marah, kita tidak akan bisa hidup orang itu tertawa lagi, untuk apa aku harus takut kepada siluman dia berhenti bicara sebentar lalu melanjutkan lagi, jika satu tangan tidak bisa membawa sebuah batu besar, dua tangan bisa digunakan. Dua tangan tidak bisa mengangkat batu itu, empat tangan pasti bisa mengangkatnya, Pemuda tinggi itu berkata, tapi santu hampir tiba, orang itu tertawa dan bertanya, Apakah kau mengira Wang Jing Chao dan Yuan Fengji yang benar-benar sudah mati? Pemuda tinggi itu membentak. Dia berlari ke depan sebuah pohon di mana orang berbaju putih itu berdiri hingga ke akar-akarnya. Dia menyapu ke sana kemari dengan pohon itu, tapi orang berbaju putih itu walau dibanting ke sana kemari, dia tetap berdiri dengan santai dan tidak terjatuh. Pemuda dingin itu membentak, siapakah sebenarnya jarinya menyentil, pohon itu muncul lima lubang kecil. Orang itu terbang ke atas kemudian mendarat di atas kudanya. Kuda itu meringkik dan berjalan. Terdengar suara orang itu dengan nyaring berkata, Yuan Fengji yang, Wang Jing Chao, jika kalian belum mati, dengan menggunakan keberanian Yuan Fengji yang, dan kelincahan dan akal Wang Jing Chao, kalian bisa bergabung membuat Wisma Shijian tetap menjadi Wisma Shijian. Dan juga jangan lupa tanah yang kalian injak sekarang ini adalah tanah dari pahlawan kita yaitu Situ 12, suara kuda berlari semakin jauh, suara orang itu pun semakin jauh. Langit terlihat gelap semua. Mereka berdua lama tidak bicara. Mungkin karena tadi bertarung di dalam kegelapan membuat mereka merasakan kalau mereka berdua mempunyai sifat yang berbeda dengan mereka yang tadi. Semangat dan keberanian, menggantikan kelelahan di wajah mereka. Pemuda tinggi itu berkata, ya pemuda dingin itu pun berkata, apakah orang itu adalah dia pemuda tinggi itu tampak bengong. Yang kemudian baru berkata, untung kita bertemu dengannya. Pemuda dingin itu berkata, benar-benar sesuai dengan perkataan orang-orang. Pemuda tinggi itu pun berkata, jika aku tahu kalau orang itu adalah dia, aku tidak akan menyerangnya. Semua kata-katanya memang benar. Kata pemuda itu dingin itu. Mereka tidak berkata apa-apa lagi. Di dalam kegelapan mereka memungut papan nama yang tertulis Tianxia yang terjatuh di bawah. Kemudian meloncat memasangkannya kembali di atas tiang. Mereka membersihkan debu yang menempel di papan itu. Setelah bersih mereka turun tanpa suara. Di dalam kegelapan terdengar suara tawa mereka yang penuh dengan kegembiraan. Mereka berdua saling memeluk. Pundak kemudian tertawa hampir kehabisan nafas. Karena tertawa keras teranpa terasa air mata pun mengalir. Pemuda tinggi itu berkata, Wenjing Chow, kita sudah lama tidak tertawa seperti ini. Pemuda dingin itu pun berkata, tak disangka, pesila tinggi itu datang untuk memperingati kita. Tiba-tiba dari dalam kegelapan terdengar ada suara dingin yang berkata, melihat kalian berdua tertawa seperti itu. Apakah karena takut tidak akan ada kesempatan untuk tertawa seperti itu lagi? Wan Feng Jiang dan Wang Jing Chow tidak tertawa lagi dengan tenang mereka duduk di batu itu. Kemudian mereka melihat dari dalam kegelapan muncul lima orang. Empat orang berbaju emas, yang di tengah memakai baju berwarna merah. Persamaan dari mereka berlima adalah bahan baju mereka sangat aneh, di dalam kegelapan memantulkan cahaya dan di pinggang mereka terselip golok. Yang tidak sama adalah orang berbaju merah itu sangat tinggi dan juga besar. Golok yang terselip di pinggangnya adalah galok paling panjang di antara mereka berlima. Panjangnya adalah tujuh kaki tiga inci. Dia tidak lain adalah santu. Nama lain santu adalah sanrentu. Sejak tiga belas tahun yang lalu dia telah membunuh, setiap kali setelah membunuh satu orang, dia pasti akan meninggalkan tanda. Katanya setelah berlangsung selama tiga puluh tahun, jumlah orang yang dibunuhnya karena sangat banyak hingga tidak terhitung lagi. Orang yang paling banyak dibunuhnya adalah pada saat dia merayakan ulang tahunnya keempat puluh. Semua orang senyimbang, dibunuhnya hingga tidak tersisa. Terakhir dia baru berhenti karena keempat pengawalnya juga ikut terbunuh, dia telah melakukan suatu kesalahan. Dia membunuh orang dengan sangat cepat dengan menggunakan golok yang panjangnya tujuh kaki tiga inci itu. Sekali menebas, bisa membunuh sebelas orang. Orang-orang persilatan sangat takut kepadanya. Yang tidak takut kepada santu pasti tetap akan takut kepada pembantunya. Jiudagui memang bukan sembelarang nama. Tiba-tiba santu berkata, Kalian mau bunuh diri? Atau aku yang turun tangan membunuh kalian? Sewaktu santu mengatakan hal ini, Yuan Feng Jiang dan Wang Jing Chao tidak bergerak tapi kepalan tangan mereka semakin mengencang. Santu tertawa, mulutnya besar seperti mulut seekor serigala yang mengeluarkan tarinya. Kemudian dia berkata pada keempat orang itu, mereka ingin mati dengan cara lebih tragis. Keempat orang itu tertawa, seseorang berbadan tegap dan umurnya setengah bayam melangkah keluar. Di pinggangnya terselip sebuah golok besar dan berat. Sarung golok terbuat dari kayu, tampak seperti sebuah golok biasa dan tidak terlihat ada yang aneh. Orang itu berjalan ke sebuah pohon besar, tangan kanannya dilayangkan, pohon itu langsung roboh dan pohon itu telah terbelah menjadi dua. Sebatang pohon hanya dalam waktu singkat telah terbagi menjadi empat, golok seperti itu, orang buta pun tidak akan mengatakan kalau itu hanya sebuah golok biasa. Yuan Feng Jiang pun melihatnya, dengan dingin dia berkata, Ki Menjindao, Ki King Feng Wang Jing Chao tertawa dingin, golok bagus bukan digunakan untuk menebang pohon. Seorang pemuda kurus melangkah keluar, dia berjalan hingga ke depan sebuah pohon, di pinggangnya terselip sebuah golok panjang dan ramping. Dia mulai bergerak, golok yang terselip di pinggangnya masih ada di sana, tapi sepasang tangannya terlihat ada sebuah golok tipis yang berkilau. Kemudian sosoknya tidak terlihat, yang terlihat hanya goloknya. Cahaya golok datang bergelombang, seperti gelombang yang ada di sisi pantai, tiba-tiba cahaya pedang menghilang, dia sudah berada di belakang santu. Empat batang pohon dalam waktu singkat sudah menjadi ratusan batang. Dengan dingin Yuan Feng Jiang berkata, Langhua Deo Fa milik Mulang San, jurus golok bergelombang, Wen Jing Chao tertawa dingin, golok yang bagus, tidak digunakan untuk memotong kayu bakar. Waktu itu ada dua orang yang sudah mendekat yang satu laki-laki dan yang satu lagi perempuan, mereka berjalan ke arah tumpukan kayu yang tadi telah dibelah menjadi potongan kecil. Yang laki-laki berkata, udara sangat dingin, yang perempuan menanggapi, cocok untuk menghangatkan, sambil bicara dia pun tertawa, mereka sudah memainkan 70-80 kali jurus golok, karena kedua golok saling beradu menimbulkan percikan api. Percikan api itu jatuh ke atas tumpukan kayu yang sudah ditebang, dan api pun mulai menyala. Yuan Feng Jiang berkata, Xuesen, Lixuehua dan Ditingdao, Teng Sanjue, Wen Jing Chao tertawa dingin, golok yang bagus tidak digunakan untuk menyalakan api, api sudah menyala, tapi mereka tidak terlihat ada keinginan untuk bertarung. Yuan Feng Jiang dan Wen Jing Chao juga tidak tampak siap untuk bertarung. Mereka sedang menunggu. Mungkin dalam keadaan biasa, mereka akan cepat marah dan melakukan semuanya dengan terburu-buru, tapi bila benar-benar telah berhadapan dengan musuh, mereka malah sangat berhati-hati, begitu bertarung pasti tidak akan ada ampun lagi. Sekarang ini, siapa yang tidak sabar dan berbuat ceroboh, maka dia akan mati. Kobaran api di dalam kegelapan seperti sedang meloncat-loncat, seperti guna-guna kuno dan berkesan misterius, membuat wajah orang-orang di sana seperti berganti-ganti. Kelima orang itu berdiri di lima arah metu angin, golok terselip di pinggang masing-masing, tangan diletakkan di pegangan golok. Bayangan mereka terlihat di bawah kobaran api yang bergoyang dengan cepat seiring hembusan angin malam. Tiba-tiba Yuan Feng Jiang berkata, Santu, Ki King Feng marah, kurang ajar, kau berani berbuat macam-macam, Yuan Feng Jiang tertawa dingin, aku memang pemberani, kau yang menjadi penakut, apa yang kau katakan tanya Santu. Sejak kapan aku mulai menghindar darimu tanya Yuan Feng Jiang? Santu tertawa dingin, Semenjak dipin Jiang, kau telah kubacok, dan kau sudah ku kejar sebanyak empat belas kali, dan sudah terluka tujuh kali, dengan tenang Yuan Feng Jiang bertanya, Apakah kau tahu mengapa aku menghindar darimu karena kau tidak sanggup melawanku? Santu tertawa. Salah tiba-tiba Wong Jing Chao angkat bicara. Oh ya Santu tampak bertanya-tanya. Yang kami takutkan bukan dirimu, jelas Wong Jing Chao. Yang kami takutkan adalah kekuatanmu, tambah Yuan Feng Jiang. Santu tampak terpaku, kemudian tertawa terbahak-bahak, Sama saja, yang penting hari ini kalian tetap akan mati di tanganku. Tidak sama, jawab Wong Jing Chao. Kami akan bergabung dan kami akan melawanmu, metu Santu tampak menyepit lalu dia berkata, Kalau kalian bisa melawan si Dede Omo, itu sudah terhitung berani, Apakah kau tahu tempat apa ini? Tanya Wong Jing Chao. Santu terpaku dia melihat tempat yang gelap itu lalu menjawab, Wisma Si Jian yang sudah ada sejak dulu benar, dulu Wisma Si Jian melambangkan kebenaran di dunia persilatan, sekarang kami akan bertarung hidup dan mati di depan Wisma ini. Kami mewakili kebenaran, kami tidak takut kepadamu, kata Yuan Feng Jiang. Kami mempunyai rasa percaya diri, kami tidak takut lagi kepadamu, kata Wong Jing Chao sambil membentak. Bentakan ini membuat bagian dalam Wisma Si Jian bergema, kobaran api pun tampak meloncat-loncat. Wajah Santu di dalam kegelapan mulai berkeringat. Apakah karena dia terlalu dekat dengan api sehingga membuatnya merasa kepanasan? Atau udara terlalu dingin, sehingga keringat yang keluar adalah keringat dingin? Cahaya dari kobaran api membuat wajah setiap orang di sana menjadi terkejut dan bertanya-tanya. Semua diam tidak ada yang bicara. Santu merasa dulu dia yang selalu mengejar kedua orang ini, semua ini karena dia merasa sangat seru dan menyenangkan mempermainkan mereka. Seperti seekor kucing sebelum memakan tikus mangsanya, kucing itu pasti akan memainkan tikus itu dulu. Tapi malam ini dia merasa kalau mereka tidak dibunuh malam ini, lakda akan menjadi orang yang mereka kejar. Dia mulai merasa tertekan. Akhirnya dia berkata dengan dingin, bunuh mereka begitu perintah membunuh diturunkan, Kikin Feng sudah melangkah keluar, Golok sudah berada dalam genggamannya dan dia membacok ke arah kepala Wong Jing Chao. Bacokan itu seperti guntur, Wong Jing Chao seperti sedang berkonsentrasi menghadapi bacokan itu. Tiba-tiba terlihat ada dua tenaga bercahaya dengan cepat datang, yang satu berada di atas, yang satu berada di bawah, dengan cepat menyerang Wong Jing Chao. Ksue San Kuai Dao, Lik Sue Hua mengeluarkan jurus secara bertubi-tubi seperti hujan salju, golok cepat gunung salju. Di Teng Ji Dao, Teng San Jue bergerak cepat seperti hujan, golok cepat marga tanah. Ilmu mereka ternyata lebih menakutkan dibandingkan dengan omongan orang-orang. Wong Jing Chao kalang kabut menghadapi serangan itu, berjaga di bagian atas bagian bawah tidak terjaga atau sebaliknya. Walaupun Wong Jing Chao dalam waktu bersamaan bisa menahan serangan atas dan bawah, tapi bila golok emas miliki King Feng membacok ke bagian tengah tubuhnya, dan kedua tubuhnya akan terpotong menjadi dua. Karena itu Wong Jing Chao terpaksa mundur dengan cepat, tiba-tiba dia merasa di belakangnya ada sebuah gelombang besar menimpannya. Gelombang itu bukan gelombang air tapi gelombang dari ilmu golok. Jurus untuk membunuh Wong Jing Chao adalah serangan yang dilancarkan oleh Mulang San. Menyerang dalam keadaan dia tidak siap, menyerang sewaktu dia lengah, mencegat jalan mundurnya, dengan tujuan membuatnya tidak berkutik. Orang yang sedang mundur dengan cepat, disertai dengan melawan serangan dari tiga arah, mana mungkin bisa menghindar serangan golok yang cepat dan bertubi-tubi datang dari belakangnya. Tiba-tiba terdengar Mulang San berteriak, membuat hati setiap orang yang mendengarnya menjadi ngilu. Sampai menjelang kematiannya pun dia seolah tidak percaya, pada saat dia sedang merasa senang karena dia akan mencapai tujuannya, yaitu membunuh Wong Jing Chao yang sedang mundur dengan cepat. Ilmu meringankan tubuh Wong Jing Chao sangat tinggi, jurus-jurusnya ganas dan dilancarkan dengan bertubi-tubi. Jurusnya sangat terkenal tapi Mulang San sama sekali tidak menyangka ada orang yang bisa mundur begitu cepat dan di belakang tubuhnya seperti ada sepasang mata. Dia sudah memperhitungkan bahwa bacokannya akan membuat tubuh Wong Jing Chao terbelah menjadi dua bagian, tapi Wong Jing Chao dengan kecepatan 10 kali lipat dari kecepatannya semula tiba-tiba berlari ke depan Mulang San, dengan bahu kanannya dia menahan tangan Mulang San, kemudian kedua tangannya dengan tenaga kuat menghantam. Mulang San sudah tidak bisa mendengar suara siapapun, tulang-tulang seluruh tubuhnya hancur, karena teriakan memilukan inilah menutupi semua suara yang ada. Diiringi teriakan Mulang San, Santu langsung maju ke depan. Dia maju satu langkah, aura membunuh terasa keluar dari tubuhnya. Api masih tampak bergoyang-goyang, api berwarna merah menyala menyinari orang tinggi besar itu. Dia terlihat begitu kejam dan menakutkan. Tangan Santu sudah berada di goloknya yang panjangnya 7 kaki 3 inci. Biasanya kalau tangan Santu sudah memegang golok, orang-orang persilatan akan bergetar melihatnya. Pernah ada dua orang persilatan begitu melihat Santu memegang pegangan golok, mereka mati karena ketakutan. Tapi kali ini Santu melihat sewaktu tangannya memegang pegangan goloknya yang panjang, seseorang dengan langkah besar malah berjalan melewati api langsung berhadapan dengannya. Sepasang mati seperti mati seekor cetah galak, tanpa berkedip melihatnya. Seorang pemberani pemilik kepalan besi dan disebut pahlawan besi, orang-orang menyebutnya si baja Yuan Feng Jiang, mati Santu tampak menyipit, tangannya dengan kencang memegang pegangan goloknya. Setelah Mulang San mati, Chi Qing Feng membentak, golok emasnya dari atas menepis hingga ke bawah, gerakannya dilakukan dengan kekuatan penuh. Sewaktu kedua si Ku Wang Jing Chao menghantam Mulang San, Mulang San tidak terbang keluar arna pertarungan, karena kedua si Ku Wang Jing Chao menempel rapat di dada Mulang San. Bacokan Chi Qing Feng membuat Wang Jing Chao yang tadinya menghadapi Chi Qing Feng dengan berputar, sekarang dia berputar ke belakang tubuh Mulang San. Putaran yang dilakukan Wang Jing Chao tepat dilakukan untuk menghindari serangan bacokan dari Ki Qing Feng. Lixue Hua menyerang bagian atas dan Tang Sanjue menyerang bagian bawah. Karena bacokan Ki Qing Feng tidak bisa dihentikan, akhirnya dia malah membelah tubuh Mulang San menjadi dua bagian. Dan bacokan Chi Qing Feng belum berhenti, golok itu terus membelah dada Mulang San. Ki Qing Feng sudah bertekad akan memotong Wang Jing Chao yang masih berada di belakang badan Mulang San. Tapi saat itu juga dia merasa bagian bawah tubuhnya terasa sangat sakit. Tapi golok Ki Qing Feng tidak dapat dicabut dari tubuh Mulang San, seperti sudah menancap sangat dalam. Ki Qing Feng tidak akan membiarkan goloknya tertinggal di tubuh Mulang San, Ki Menjin Dao boleh dibunuh tapi golok tidak bisa ditinggal begitu saja. Saat dia merasa ragu sebentar, Wen Jing Chao dengan cepat lewat di antara kedua kaki Mulang San, dan sekaligus memukul alat vital Ki Qing Feng. Rasa sakit yang amat sangat membuatnya membungkuk seperti udang kering. Karena mayat Mulang San menghalangi pandangannya, membuatnya tidak bisa melihat serangan yang dilancarkan oleh Wen Jing Chao. Akhirnya dia pun terkena pukulan yang mematikan. Saat itu juga Wen Jing Chao melihat ada cahaya golok menghampirinya. Yang satu berada di atas seperti naga yang sedang bermain, sedangkan cahaya yang berada di bagian bawah seperti angin musim gugur yang menghembus di daunan. Mengapa kedua cahaya golok itu datang begitu cepat? Santu mengeluarkan suara, goloknya yang panjang dengan ukuran 7 kaki 3 inci, seperti guntur di langit, juga seperti api yang siap membelah Yuan Feng Jiang. Jangkauan yang bisa dicapai oleh golok panjang ini sangat luas, membuat siapapun sulit untuk menghindar. Di belakang Yuan Feng Jiang adalah kobaran api, Santu sudah memperhitungkan, Yuan Feng Jiang tidak akan bisa menghindar lagi. Metu Yuan Feng Jiang menyipit, dia melihat semua jalannya sudah ditutup oleh Santu, tapi Yuan Feng Jiang seperti sebutir kelereng yang menggelinding, dia tidak akan mundur, malah terus maju dan maju, dia maju masuk ke dalam cahaya golok. Golok Santu sangat panjang, golok itu belum sempat diturunkan, bagian dadanya ada celah lebar. Begitu melihat ada celah walaupun hanya sekejap, siapa yang berani pada saat seperti itu menyerang celah ini? Yuan Feng Jiang ternyata bisa melakukannya. Sewaktu dia masih berusia 10 tahun, dengan membawa pisau sayur dia bertarung dengan harimau Chang Baishan. Pada usia 11 tahun dia berani bertarung dengan murid Teng Men yang saat itu tidak ada seorang pun berani melakukannya. Dia pun pernah mengalahkan tujuh ketua di Lin Yuan, sampai dia sendiri pun tidak percaya dengan apa yang telah dilakukannya. Dia pun bisa hidup kembali setelah diserang oleh Santu dulu. Tidak ada seorang pun yang bisa membuatnya tidak jadi melakukan hal itu. Golok milik Santu benar-benar hebat, tapi Yuan Feng Jiang masih terus maju dan maju, mungkin lebih tepat dikatakan dia menerjang maju ke arah Santu. Dua cahaya itu sangat cepat, membuat Wong Jing Chao tidak bisa menghindar lagi. Dia setengah berjongkok, di depannya ada Qi Jing Feng yang sedang membungkukan tubuhnya karena kesakitan. Di belakangnya adalah Mulang San yang telah terbelah oleh Qi Qi Jing Feng. Menghindar dengan jurus apapun dia tetap tidak akan bisa lolos dari serangan Lixue Hua dan Tang San Jue, dia hanya bisa bertahan, tapi saat ini Wong Jing Chao sama sekali tidak memegang senjata. Qi Qi Feng dan Mulang Sang dijadikan tameng oleh Wong Jing Chao. Golok Lixue Hua sudah menancap di tubuh Qi Qi Feng, dan golok Tang San Jue menebas mayat Mulang San. Lixue Hua ingin segera mencabut goloknya dari tubuh Qi Qi Feng, dia segera turun dari atas, kesempatan ini langsung diambil oleh Wong Jing Chao. Pada saat dia berusia 9 tahun dia berani bertarung dengan perampok yang ada di Jiangxi, dia sangat pandai memperhitungkan waktu, dan dia sanggup mengeluarkan jurus dengan cepat. Di dunia persilatan jarang ada orang yang bisa menyaingi kemampuannya, dia sendiri sadar akan bakat yang dimilikinya, maka dia pun menjadi sangat percaya diri. Dia segera melempar Qi Qi Feng dan melepaskan mayat Mulang San. Lixue Hua adalah seorang perempuan, walaupun dia sangat galak tapi tenaganya pasti akan lebih lemah dari laki-laki. Benar saja, terlihat bacokan yang diarahkan ke Qi 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 Feng tidak bisa dicabut setelah menancap dengan kuat di tubuh C.J.I. Qi 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 Feng. Jurus golok Lixue Hua bisa dilakukan dari udara, tapi bagian bawahnya menjadi lemah, sekarang dia ditabrak oleh mayat Qi 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 Feng, badannya tidak seimbang lagi, ditambah saat itu dia melihat wajah Qi 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 Feng yang sudah mati, wajah itu mengerikan. Lixue Hua benar-benar terkejut, perasaannya menjadi kacau. Dalam keadaan seperti itu, Wen Jing Chao sudah berada di depannya. Golok Lixue Hua masih menancap di tubuh Qi 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 Feng, dan tubuh mereka berdekatan. Begitu Qi 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 Feng dipukul oleh Wen Jing Chao, Dai Qi 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 Feng mengenai hidung Lixue Hua, dan hidungnya langsung mengeluarkan darah. Lixue Hua sangat kaget, waktu itu juga golok yang masih dipegang oleh Qi 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 Feng menusuk ke perut Lixue Hua. Dengan pelan dia roboh, sampai mati pun Lixue Hua tidak mengerti mengapa Qi 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 Feng yang sudah mati masih bisa membunuhnya. Semua itu karena dia tidak melihat gerakan Wong Jing Chao yang melakukan serangan. Wong Jing Chao secara berturut-turut berhasil membunuh tiga orang pesilat tangguh, dia mulai merasa senang dan percaya diri. Waktu itu terdengar suara angin yang dibawa golok sudah menyerangnya. Wong Jing Chao mencoba menghindar tapi sudah terlambat. Di Ting Dao yang dikuasai dengan baik oleh Teng San Jue memang sangat terkenal di dunia persilatan karena kecepatannya. Gerak refleks Wong Jing Chao memang sangat cepat, tapi begitu mendengar suara angin dari golok, golok Teng San Jue sudah sampai di depannya. Wong Jing Chao merasa kaki kirinya mati asa, tubuhnya yang sedang melayang segera turun. Belum sempat dia berbalik untuk menahan serangan, kaki kanannya terasa panas, akhirnya dia pun roboh. Teng San Jue paling menguasai teknik bertarung di bawah. Begitu Wong Jing Chao roboh, cahaya golok seperti salju turun dan terus menerpa Wong Jing Chao. Dalam hidup santu selama ini goloknya dalam seratus kali dilayangkan, 90 orang musuhnya karena melihat keganasannya mereka malah bengong, setelah itu berhenti menyerang. Pada saat mereka kaget, sinar kilat melewati mereka dan tanpa mereka sadari mereka telah terbelah menjadi dua, roboh dan nyawa pun melayang saat itu juga. Karena itu pula santu sangat percaya pada kedasyatan ilmu goloknya. Tapi sewaktu dia akan membacok, Yuan Feng Jing yang menghilang dari hadapannya. Yang ada di hadapannya sekarang hanyalah kobaran api. Kobaran api terus bergerak membuat Matt menjadi silau. Dia mengerti mengapa Yuan Feng Jing yang tidak takut masuk ke dalam lingkaran goloknya, dia melewati api untuk menghadapi dirinya. Yuan Feng Jing yang tiba-tiba menghilang, hanya ada satu jalan menghilang dari sana yaitu dengan Carol mendekat padanya. Tapi begitu santu membacok, dia tidak bisa menguasai gerakannya lagi. Semua serangan berasal dari rasa percaya dirinya. Percaya diri yang mutlak. Kalau rasa percaya dirinya hilang, semua persoalan tidak akan bisa dilakukan dengan sempurna. Tapi bila terlalu percaya diri juga akan membuat suatu kesalahan yang tidak tertolong lagi. Golok santu tetap dilayangkan, api yang jaraknya sekitar 10 kaki terbelah menjadi 2 bagian dan api berubah menjadi kehijauan. Begitu golok sudah diayunkan akan ditarik kembali untuk melindungi dirinya, semua sudah terlambat. Senjata panjang itu sulit digunakan untuk melindungi diri, sedangkan senjata pendek sulit digunakan untuk menyerang. Begitu Yuan Feng Jiang mendekat, dia langsung mengambil kesempatan yang ada, dia segera menyerang santu dengan memukul dadanya. Tiba-tiba tampak cahaya golok berkilau, sebuah pisau secepat kilat menusuk dada Yuan Feng Jiang. Sebuah pisau pendek, datang dari tangan kiri santu. Dengan pisau inilah santu biasa membunuh orang. Di dalam jiwa santu, ada 100 musuh, 90 orang musuhnya mati karena golok panjangnya, musuh yang benar-benar diperhatikan oleh santu bukan 90 orang itu melainkan 10 orang sisanya. Kesepuluh orang itu selalu dibunuh santu dengan menggunakan pisau pendek yang tersimpan di lengan bajunya. Di antara kesepuluh orang itu ada satu orang yang bisa menghindari tusukannya, berarti di antara 100 orang itu mungkin hanya ada satu orang yang bisa menghindari serangannya untuk kedua kalinya. Tapi bisa menghindari serangan kedua, pada serangan ketiga tetap sulit untuk menghindar, paling-paling orang itu hanya bisa bertahan, kemudian golok panjang santu akan menyerangnya lagi. Karena itu bila bertarung dengan santu, sama dengan mencari kematian. Tidak ada seorang pun yang menyangka, santu yang terkenal dengan golok panjangnya, senjata yang benar-benar digunakan untuk membunuh adalah pisau yang tersimpan di dalam lengan bajunya, dan golok panjangnya menutupi senjata yang sebenarnya. Sewaktu Wong Jing Chao terkena bacokan pertama, dia merasa aneh, begitu bacokan kedua menghampirinya, dia sudah menyusun sebuah rencana. Dia segera ambruk. Dan sewaktu dia ambruk, teriakan keras dikeluarkannya. Tusukan itu tidak membuatnya takut, tapi semua itu hanya untuk menutupi keadaan sebenarnya. Teng San Jue merasa dia sudah menang untuk kedua kalinya, hatinya merasa senang. Begitu dia mendengar teriakan Wong Jing Chao, dia terpaku hingga gerakannya melambat, saat itu Wong Jing Chao sudah menindih kedua goloknya yang tergeletak di bawah. Teng San Jue selalu mengaku kalau jurus golok bagian bawahnya adalah nomor satu, semakin rendah jurus golok dimainkan dia semakin mempunyai care untuk mengatasinya. Tidak disangka kali ini ada orang yang menindih goloknya ke tanah. Jurus itu tampak begitu setele dan rendah, belum pernah terpikirkan atau dialami sebelumnya. Karena itu dia segera menarik kembali goloknya, tapi sepasang tangan Wong Jing Chao dengan cepat melilit leharnya. Kalau Teng San Jue segera melawan saat itu juga, mungkin dia masih ada harapan untuk hidup. Tapi dia sadar kalau tidak ada sepasang goloknya, dia bukan lawan Wong Jing Chao. Karena keraguan yang sempat terlintas di kepalanya, sepasang tangan Wong Jing Chao menghancurkan jakun yang ada di leher Teng San Jue. Dengan cakar harimaunya Wong Jing Chao memutuskan nadi besar yang ada di leher Teng San Jue. Teng San Jue sudah tidak mempunyai tenaga untuk menarik goloknya, dia menghembuskan nafas terakhirnya. Kalau Sida Daomo tidak mempunyai golok, mungkin Wong Jing Chao tidak akan begitu mudah membunuh mereka. Tapi Sida Daomo sangat menyayangi golok mereka seperti menyayangi nyawa mereka sendiri. Wong Jing Chao menggunakan kelemahan ini dan menggunakan kesempatan yang ada untuk membunuh mereka. Tapi kaki Wong Jing Chao pun sempat terkena dua kali bacokan, tapi dia merasa sangat senang, belum pernah dia merasa sesenang sekarang. Karena itu dengan secepat kilat dan dengan menggunakan kekuatannya sendiri untuk membunuh Sida Daomo yang selalu mengegerkan dunia persilatan. Santu sudah memperhitungkan kalau Yuan Feng Jing akan menerjangnya, maka dia pun menusuk Yuan Feng Jing dengan pisaunya. Tapi Yuan Feng Jing pun sudah memperhitungkan kalau Santu akan melakukan hal ini semenjak tujuh tahun yang lalu. Yuan Feng Jing terjun ke dunia persilatan, Dia sudah mengetahui tentang Santu, kecuali dia memiliki golok panjang yang sangat menakutkan, dia masih memiliki senjata lain yang mematikan. Kalau tidak seperti itu Santu bukanlah Santu. Kalau membunuh, dia harus membunuh dalam posisi seperti apa? Sewaktu golok panjang dilayangkan, siapapun pasti tidak akan bisa mundur dari jangkauan goloknya, hanya orang pemberani dan memiliki sifat peliti baru berani menerjang ke depan. Begitu golok panjang dilayangkan, dada Santu terbuka, itu adalah kelemahan yang paling besar. Santu pasti sudah memperhitungkan hal ini, dari caranya membunuh adalah pada saat musuh mendekat karena telah melihat kelemahan ini. Yuan Feng Jing mengetahuinya tapi dia tetap maju. Dengan keberanian melawan keberanian, Keru ini adalah keru yang biasanya dipakai oleh Yuan Feng Jing. Sekali Santu menusuk, Yuan Feng Jing memukul dengan kepalannya. Kepalannya mengenai ujung golok, golok itu adalah sebuah golok bagus, bagaimana dengan kepalan Yuan Feng Jing? Kepalannya seperti sebuah kepalan besi. Golok malah terjatuh karena terkena pukulan golok itu, kepalan itu juga membuat golok menusuk ke sisi kiri dada Yuan Feng Jing. Kepalan kiri Yuan Feng Jing tampak herdarah tapi tubuhnya masih menerjang ke depan, kepalan kanannya menyerang Santu lagi. Wajah Santu tampak berubah warna, dia tidak pernah melihat ada orang bertarung dengan Keru seperti itu. Tapi dengan cepat dia sudah mengetahui kalau dia telah melakukan kesalahan. Seharusnya dia tidak membiarkan Yuan Feng Jing mendekat, tapi begitu dia tahu kalau dia salah, semua itu sudah terlambat. Golok panjangnya sudah tidak sempat dibalikan, pisau pendek masih menancap di dada Yuan Feng Jing. Yuan Feng Jing masih memiliki sebelah tangan lagi. Hanya dalam waktu singkat kepalan tangan Yuan Feng Jing sudah memukulnya, kemudian membunuh dengan kepalannya. Dengan siku, lutut, dan kaki dia menendang dan memukul Santu, setelah itu baru melepaskannya. Sewaktu Yuan Feng Jing meninggalkan Santu, dada Santu tampak melesak ke dalam. Santu tampak melotot seperti tidak percaya pada apa yang terjadi pada dirinya, sebelum dia amruk dan mati, dia masih melotot pada Yuan Feng Jing. Wen Jing Chao yang masih berada di sana pun sudah berhasil membereskan Teng Sanjue. Dia membalikan kepala, kedua tangannya menyerang dan mematahkan kaki Santu, akhirnya Santu pun roboh. Dan selamanya dia tidak akan bangun lagi. Yuan Feng Jing dalam satu jurus berhasil membereskan Santu. Wen Jing Chao dalam waktu singkat berhasil membereskan Sida Daomo yang terdiri dari Mulang San, Qi Qing Feng, Lixue Hua, dan Teng Sanjue. Pisau masih menancap di dada Yuan Feng Jing, karena tusukan itu agak meleset hingga tidak melukai tempat vital. Maka hal ini tidak membuat laki-laki seperti besi itu roboh. Kepalan tangannya masih berlumuran darah, pisau sanrentu lebih tajam dari golok panjangnya. Tapi walaupun demikian, dia masih tidak mampu menghancurkan kepalan besiuan Feng Jiang. Luka di kaki Wang Jing Chao pun tidak terlalu parah. Pada saat pertama terkena bacokan, untung dia sudah waspadat terlebih dahulu. Pada saat dibacok untuk kedua kalinya, dia bisa menghindar. Kalau tidak mana mungkin orang persilatan menyebut Wang Jing Chao sebagai Wang Jing Chao yang lincah kalau tidak begitu julukannya akan berganti menjadi Wang Jing Chao yang tidak mempunyai kaki. Walaupun mereka terluka, tapi mereka merasa sangat kegembira karena mereka akhirnya bisa menang. Api tetap terbagi menjadi dua, dan api masih menyela dengan terang. Kedua pemuda itu di dalam kegelapan disinari oleh cahaya api. Mereka menyambung potongan papan nama yang bertuliskan Jiang Xi dan Tian Xia, dan dengan kuat mereka memegangnya. Sepertinya apapun yang terjadi mereka tidak akan membiarkan papan yang bertuliskan huruf Jiang Xi Tian Xia hilang dari sana. Api masih terus menyala dan kobarannya sangat besar. Malam masih panjang. Habis berlanjut ke Putri Es.